selamat menikmati ya jadi nampak seperti ini tanaman keladi yang pernah dicari untuk hiasan dan ditanam di dalam pot dan tanaman ini biasa tumbuh di beberapa tempat salah satunya di pekarangan rumah saya dulu sudah sangat lama sekali saya biasa menggunakan daun dari tanaman ini untuk pakan ikan gurameh dan ikan nila sekarang tanaman ini sudah banyak yang menanamnya di dalam pot untuk hiasan di teras rumah hal itu membuat tanaman ini jadi semakin terlihat menarik dan enak dipandang dan disini saya juga menemukan jenis tanaman keladi yang lain bentuknya seperti ini dan disebelah sini ada yang lebih besar bentuk daunnya ketika masih kecil berbentuk lof dan ketika sudah besar dia akan menjari ada tiga sisi seperti ini warga sekitar menyebut tanaman ini dengan istilah tanaman empan ular atau bahasa nasionalnya pakan ular dan saya sempat bingung kenapa disebut dengan tanaman pakan ular padahal ular makanya daging seperti katak ataupun tikus karena saya penasaran saya sempat melakukan searching dan saya menemukan nama lain yaitu keladi tikus dan sekarang sudah masuk akal kenapa warga sini menyebutnya dengan tanaman empan ular atau pakan ular ada sedikit informasi bagi kalian yang suka masak dan ingin menemukan resep-resep terbaru tentang dunia kuliner bisa nanti kunjungi channel teman saya dia seorang koki di salah satu restoran Jepang dan dia juga sering upload tentang masakan-masakan Jepang bisa langsung kunjungi nanti linknya ada di deskripsi dan sekarang lihat beberapa hasil karya dari teman saya silakan tonton video ini sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi kita lanjutkan lagi pembahasan tentang tanaman keladi yang tumbuh liar untuk melihat proses pemindahan tanam silakan tonton video ini sampai selesai untuk melakukan pemindahan kita congkel berikut dengan tanah di sekitarnya jangan dicabut jangan dicabut nanti kalau dicabut batangnya bisa utus atau patah dan rusak oke jadi enak waktu seperti ini setelah kita congkel jangan lupa ya cara pengambilannya tanahnya harus ikut terbawa walaupun sedikit jadi untuk sore kali ini kita dapatkan dua tanaman keladi yang berbeda jenis oke kita memasuki proses pemindahan tanam kita siapkan wadah bebas mau menggunakan pot ataupun yang lainnya saya gunakan gelas wadah es yang saya kasih tali karena nanti saat meletakkannya mau saya gantung seperti biasa gunakan media tanam yang subur atau gembur seperti ini oke langsung saja kita tanam letakkan dengan hati-hati selamat menikmati jangan lupa ratakan dan padatkan media tanam agar terlihat lebih rapih seperti ini oke jadi hasil akhir nampak seperti ini terlihat lebih menarik dan lebih enak pula dipandang oke jadi sekian dulu informasi dan tips dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe mohon maaf jika ada kesalahan kata sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.